Oke guys, kembali lagi di channel Untuda1 Kali ini saya akan mencoba Membahas tentang game Ya, disini gamenya adalah PUPG Tapi yang quantum cina Disini saya akan menjelaskan jenis-jenis senjata Apa saja yang ada di PUPG Yang layak Untuk dipakai Dan lebih baik mana Itu tergantung Dan saya akan mencoba menjelaskannya Karena itu ada di sebagian sebelah kiri Yang ada gambar senjata Nah Bagian sini Adalah jenis Pertama, jenis rifle Rifle ini adalah salah satu Yang sering dipakai Ini wajib untuk dipakai ya Jenis rifle ini Sebenarnya dia mempunyai jarak Yang dari low sampai dengan menengah Bahkan bisa sampai jauh Oke Kita disini akan Menjelaskan tipe jenis AKM Disini memakai peluru 7,62mm Dimagenya itu Yang ini dimagenya Saya setahun dulu Yang ini dimagenya Yang ini untuk Kayak mungkin stabil ya Jadi Kemungkinan stabil Gatau juga sih Saya kurang gak jelas Kalau diterjemahkan Nah kalau yang ini Untuk jarak jauh Jadi jarak jauh si peluru itu Akan Seberapa Lalu kalau yang ini Yang kedua Adalah untuk Recoil peluru Jadi kecepatan peluru Jadi di AKM ini Sudah ada auto mention Auto Jadi kalau kita tekan sekali Pelatuknya dia akan keluar Nah kecepatan keluarnya itu Segini Yang nomor garis kedua Nah kalau yang ketiga Ini adalah Magazin AMO nya Jadi seberapa banyak AMO yang Kapasitas dari AKM tersebut Nah ini jenis AKM Lalu ini Yang kedua Ada jenis M164 Nah dimana M164 ini Kurang Kurang bagus juga sih ya Karena recoil pelurunya nih Yang nomor dua Recoil pelurunya Kecepatan pelurunya itu Sangat Ya kurang Bagus ya Karena dia cuma ada Single dan Brudge Brudge itu cuma Kalau kita Tarik pelatuk Dia cuma keluar dua Dan sini dia memakai peluru 5,56mm Nah damage nya Dia juga kalah dengan AKM Jarak Jarak pelurunya sih Lumayan ya Bagus Lalu di bagian ini Ada Scar L Dia seperti Dia jenis Pelurunya 5,56mm Sama seperti M16 Nah disini Dia mempunyai kelebihan Recoil pelurunya Yang sangat cepat Paling cepat Dia revolt Dan selebihnya Dan selebihnya Dimage sama Itunya sama ya Sama ya Lalu dibawahnya ada M416 Nah ini M416 ini Mirip dengan M1 6A M416 ini Yang paling dominan Sangat direkomendasi Karena dia mempunyai Aksesoris yang sangat lengkap Sini ada Sini ada contoh Scope nya bisa sampai 8 Ini Moncong nya ini Bisa Banyak ya Saya sih Rekumen Kalau ngeperdam Yang ini Lalu ini Magazin nya Magazin ini sampai yang 40 WD yang ini belum dijelasin lalu ini adalah vertikal dan angle ini untuk stabil kalau yang jenis vertikal ini untuk untuk ini ya vertikal untuk tidak jadi stabil kalau untuk belok-belok horizontal ini kurang kalau yang ini khusus untuk jarak dekat kalau menurut saya karena dia horizontal lalu disini dia ada di bagian untuk penyangga punggungnya Hai lalu di sini ada groza groza ini mirip dengan AKM Hai hampir sama dengan AKM ya cuman bedanya groza ini mempunyai bedanya itu recoil pelurunya lebih cepat kecepatan pelurunya Hai lalu di sini ada auk auk ini mampir sama dengan skr-l mirip Hai cuman lebih baik skr-l ya dibanding auk kalau kata saya sama sama juga skr-l sampai skr-l 8 kalau groza ini cuman skr-4 saja dia cuman sampai skr-4 Hai selebihnya dia bisa yang selebihnya bisa sampai dengan skr-8 nah ini sudah bisa skr-8 oke itu jenis rifle lalu disini ada sniper nah sniper ini kar-98 yalah termasuk yang sering banyak dipakai ini dimensinya ya lumayan ya lalu jarak jauh pelurunya lumayan Hai nah ini recoil pelurunya ya segitulah karena sniper tidak untuk Hai kecepatan tidak karena dia jenis sniper Hai lalu di bagian ini magazinnya cuman hanya 5 saja kalau kar-98 Hai dia memakai puru 762 mm sama dengan Hai skr-nya bisa sampai lapan ini dia ada sudah bisa pakai perdam lalu disini ada aksesoris seperti itu Hai ke sini ada duanya ada m2 m24 Hai jenis lebih bagus dibanding kar-98 ya nah ini dia Hai di make-nya juga lebih bagus terus jarak pelurnya juga lebih jauh dan selebihnya sama Hai dia bisa sampai skr-8 sama lalu disini bisa bisa memakai perdam lalu ini magazinnya kalau yang kata di nggak bisa sama nggak bisa pakai magazin nah ini magazin ini sampai dengan m24 ini sampai dengan tujuh atau lapan wangsa tujuh atau lapan tujuh atau lapan peluru nah kalau ini untuk Hai hanya ikunya saja ya seharusnya di bagian Hai punggung yang lalu di bagian sini ada awm lalu dengni senjata sniper yang paling mematikan dia ini jenis pelurunya beda sendiri Hai dengnya kayak ada box gitu dia ini hanya didapat di di Hai di air drop air supply kalau untuk main-main biasa Hai kalau untuk main di arcade kemungkinan banyak yang di mod sniper ya Hai jelis ini pakai bisa scope-8 Oke dia bisa pakai perdam Hai magazinnya yang ini atau yang ini ini bisa sampai dengan tujuh Hai kalau ini tidak bisa Oh ini hanya kecepatan recoilnya saja lalu disini ada aksesoris seperti itu Hai lalu sini ada snap wind 94 nah ini kalau saya bukan termasuk jenis sniper ya karena dia ini cuman seperti ini nggak bisa dipakai scope juga nggak bisa Hai jadi dia jenis pelurnya pakai 4,5 ya seperti kayak pistol lalu sini ada di bawahnya yang ketiga ada sniper rifle sniper rifle ini pertama ada SKS nah SKS ini termasuk yang sering banyak dipakai juga Hai karena dia mempunyai jenis yang cukup besar nah ini stabil kalau yang kedua ini nih baris kedua ini yang kiri ini Hai kemungkinan saya ini stabilnya ya kalau misalkan lalu yang di bagian Hai bagian itu tuh Hai jarak jauhnya lumayan ya saya periksa ini Hai lalu ini kecepatan peluruhnya ya seperti itu Hai lalu sini ada VSS Hai Dini jenis sebenarnya jenis SMG yang untuk jarak jauh Oh iya jadi bisa ada kekran ya bisa pakai Hai scope ini scope-nya ini sudah ada ya scope-nya ini sudah dari bawaan jadi kalau kita menemukan VSS ini sudah ada scope-nya gitu jadi nggak perlu nyari-nyari lagi Hai ini maka jenisnya bisa sampai 20 PSS ini Hai Sam ya sama dengan SKS SKS juga bisa sampai dengan 20 Hai Nah kalau disini ada yang mini 14 Hai dia memakai jenis peluruhnya 5,56 mm sama dengan m4 Hai nah ini dimensi seperti itu Hai dibanding SKS-bending SKS tapi disini di mini ini Hai bisa pakai program juga sama lalu di magazine ini dia bisa sampai 30 peluru magazine Hai jarak jauhnya bagus nih jarak tempuh jarak peluruhnya bagus Hai nama seperti SKS Hai cuman di match-nya kurang Hai lalu sini ada ini yang paling snapper yang paling mematikan menurut saya mk-14 dia ini jenis ngambil dari air supply Hai tidak ada untuk dirumah jarang sekali nggak ada mungkin ini ada di air supply Hai dia sudah Hai bisa sampai scope-lapan lalu bisa pakai peredang magazine disini bisa sampai 20 sampai dengan SKS ini moncongnya seperti itu hai 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 ini paling mematikan ya Hai jikau ketemu ada mk-14 itu baik-baik hati-hati aja Hai kali tiga hit juga mati Hai atau dua hit kenapa Allah juga mati Hai iya Hai di mesin solo paling besar kita lihat dibanding mk selama SKS tuh Hai jadinya jauh di mesin sama jarak jauh peluruhnya itu lebih bagus Hai hari sini ada kita jelasin adalah SMG jenis SMG nya ada Uzi pertama saya bisa memakai peredang ini bisa pakai a-magazin nya bisa sampai dengan berapa ya Uzi itu sampai dengan 40 kalau nggak salah Hai 40 kalau nggak salah ya eh 45 45 kalau nggak salah 435 ya lupa Hai ini ada itunya nih Uzi kalau ke power of the kepepet pakai Uzi dia ini sangat recoil kecepatan kumpulnya sangat cepat sekali Hai jadi kalau kita mencet turut pelatuknya sekali di mode auto wah bagus banget cepat sekali lalu disini ada WMP WMP ini skopnya bisa sampai dengan empat Hai itu juga bisa pakai skop magazinnya bisa sampai dengan empat puluh Hai ini juga pegangannya dia juga bisa ada vertikal dan angel yang tadi saya sudah jelaskan vertikal ini untuk yang stabil yang jenis vertikal jadi kalau untuk jarak dekat dia kurang begitu cocok sih ya belok ini agak agak susah kalau yang angle ini khusus buat yang belok-belok Hai yang original tadi kanan kiri kanan kiri enak lebih bagus Hai tapi kurang stabil kem apa namanya kita nembak turut gitu dia mungkin akan agak ke atas sedikit tapi ini bagus ke SMG jenis SMG itu stabilnya namanya bagus Hai lalu sini ada vector vector ini sama seperti WMP skopnya bisa sampai empat Hai dia bisa pakai program magazinnya bisa sampai dengan Vector itu berapa ya 40 kalau nggak salah eh 35 deh Hai soalnya deh ini sedikit di sini cuma 25 apa kalau nggak salah Hai nah ini kalau dipakai yang ini sampai dengan 35 di sini dia sudah bisa memakai vertikal ini sama sebesar seperti ini sama seperti mk-14 eh mk-4-16 punya rifle lalu disini ada tomigam sebenernya tomigam ini mempunyai kecepatan yang sangat bagus sama seperti uzi dia ini stabil ya kalau saya mempunyai mempunyai permakai ini tomigam ini magazinnya ini sangat-sangat kebau Hai mbuk sekali Hai dia bisa sampai 50 peluru Hai nijen pegangannya seperti ini ini tidak ada scope tapi sayangnya Hai Oke lanjut ke bagian shotgun shotgun yang sini S686 dia mempunyai memiliki emm di matchnya segitu ya tapi yang kedua ini saya bingung nih dia ini kalau nggak salah Hai pengeluaran pelurunya gitu nggak salah deh Hai jadi kalau sekali tembak itu sangat langsung kena badan otomatis Hai langsung karena dia keluarnya kan bisa sampai dengan dua Hai ini jenis shotgun Hai ini s-1897 Hai image nya sama ya shotgun rata-rata Hai nah kalau yang s-12k ini recommended shot gun recommended ini shot gun rifle kompon saja Hai karena dia sudah dia ada Hai apa ya namanya Hai magazine magazine ini bisa sampai dengan 8 Hai 8 Amun lalu juga dia bisa memakai scope 8 Wow tapi tercuma sih dia memakai scope 8 juga tercuma memakai scope juga enggak enak Hai saat ini untuk jarak dekat enaknya Hai Oke lanjut ke bagian magazine di sini magazine M249 Hai ini bener-bener bener-bener machine gun ini di matchnya cukup ya cuma segitu Hai lalu nih magazinenya ini yang paling bawah tuh 13 kebawah magazinenya itu bisa sampai 100 peluru di dalam peluru di dalam ini ya nih magazine ini Hai lalu kecepatan recoil peluru ini nih dia sangat cepat Hai jadi kalau kita menarik pelatuk turur itu Wow Hai lalu nih jarak pelurunya Hai jarak jauhnya nih jarak peluru jauhnya itu sangat bagus ya Hai sangat jauh Hai lalu disini ada DP 208 dan seperti senjata nya Amo nya seperti AKM Hai 762 Hai disini di matchnya membeda juga lumayan ya seperti sama AK di matchnya tapi disini dia reloadnya ini sangat lama Hai sangat lama seperti mesin dan namanya juga mesin kan lama Hai lalu disini ada pistol pistol P92 nah ini P92 ini dia seperti kayak SMG ya jadi magazine ini bisa Hai bisa banyak bisa banyak bisa sampai 25 kalau nggak salah Hai ya jenis SMG Hai nilai soalnya dia ada cepatan puluhnya nih ini bisa bisa auto nah kalau yang itu kalau lempar 111 Hai dia nggak bisa nih dia amonya dikit cuma sampai 7 saja 7-12 orang-orang ke-12 orang-orang Hai ini senjata R1895 seperti cowboy Hai ini sakit ya senjata aja setiap karena tiga halihit juga Hai udah mati nih diskarat udah kenok tapi ini sayangnya dia cuman sampai 7 peluru doang Hai nah kalau lempar 111 C ini Hai dia bisa auto juga sampai seperti P92 Hai nani magazine amonya bisa sampai dengan 30 kalau nggak salah Hai bisa di kok kita sekali platuk dia akan banyak keluarannya lalu dia juga bisa pakai mirah pakai perda Hai magazine ya Hai lalu sini ada yang R45 dia jenis senjata yang mirip dengan ini ya R1895 tapi ini cukup sakitnya yang ini R45 ini juga stabilnya kayak pelurunya Hai lalu sini ada show of show of of ini jenis pistol tapi yang pistol shotgun dia sekali keluar dua ini sakit nih beneran ini saya kalau mau ini dapat musuh dua kali juga udah kenok tiga kali tiga kali dua sampai tiga kali kenok Hai jadinya soalnya mencar burunya Hai dia cuman cuman ada dua peluru doang Hai lalu disini ada bawah ada aksesoris bisa lihat tajam ada glok golok lalu disini ada kayak semacam apa nih ya yang buat bangunan tuh buat tarik angkat-angkat apa sih di situ ya ini ada cururit nah ini yang paling recommended adalah nampan penggorengan yang terakhir adalah crossbow crossbow ini untuk jarak dekat sangat sakit dia ini soalnya panah dia bisa pakai scope 4 langsung musuh oh oke Oke, klik sampai disitu jenis-jenis senjata POPG. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you guys.